PEMPROF DKI Jakarta Agar dengan tujuan besarnya adalah Membebaskan Jakarta dari banjir Sementara di sisi lain warga juga merasa Tidak menuduki tanah negara Karena sudah memiliki sertifikat hak milik Seperti itu Itu akan artinya ada dua pandangan yang berbeda Dua-duanya bersikukuh dengan pandangan yang merasa benar Seperti itu Bagaimana cara menemukan dua pandangan ini Agar kemudian tidak perlu pengusuran dengan kekerasan Tapi memang berdasarkan hasil dialog dan pendekatan yang persuasif Ya menurut saya dikembalikan saja pada amanah undang-undang Tentang perlunya Perlunya negosiasi Perlunya dialog Dan konsep model pembangunan partisipatif Nah ini kan tidak terjadi Jadi pemerintah kota itu Mengabaikan pesan undang-undang tersebut Dan tampil seperti saya katakan tadi Dengan wajah yang lama Wajah yang memandang orang miskin Itu sebagai biang masalah Dalamnya juga dalam konteks itu adalah Warga miskin itu pencuri Warga miskin itu Maling tanah negara Tapi kan itu tidak terbukti Makanya tadi saya juga tekankan Perlunya mengingat disertasi dari Pak BF Sembiring Tentang politik pertanahan nasional Terutama di Jakarta Yang mengatakan kita harus hati-hati Menggunakan istilah Tanah negara Nah dalam konteks inilah menurut saya Harusnya pemerintah kota itu Lebih arif ya Lebih bijaksana Dan menempuh jalan baru Karena menurut saya Jamannya sudah berubah sama sekali Setelah pasca reformasi Ada cita-cita kemanusiaan yang Sangat besar Dan ada kecenderungan pemerintah kota Menurut saya itu Ingin menciptakan kota antiseptik Seperti di Singapura Yang sepertinya anti orang miskin Orang miskin dianggap mengganggu keindahan Oke Mas Riza Kalau bisa kita lihat rekam jejak pengusuran Yang tanpa kekerasan Mungkin bisa kita lihat di kota Solo Seperti itu Waktu itu pengusuran berjalan dengan damai Tapi di Jakarta memang identik Pengusuran ini harus dengan paksaan Apakah ini memang perbedaan karakter kota Karakter warga Seperti itu Saya pikir bukan perbedaan karakter kota Atau karakter warga Tapi perbedaan pemimpinnya Waktu Pak Jokowi kan kita Kita Pak Jokowi dibawa ke Jakarta Karena keberhasilannya Memindahkan pedagang kaki lima Secara berbudaya Begitu secara damai Dan Dan apa Dan Pak Ahok ini menurut saya Memang orang yang tidak mau Menempuh jalan Jalan damai Dan dalam Dan bahkan Pak Ahok bicarakan Bahwa dalam memimpin kota Kiat sukses itu bukan menggunakan otot Tapi menggunakan otot Ini kan menargetkan menurut saya Artinya Dia tidak menyediakan jalan dialog Jalan negosiasi Yang disitu kita menggunakan Kewarasan kita Asal sehat kita Otak kita Pak Ahok lebih senang menggandeng Misalnya Ada komunitas-komunitas pendamping Di wilayah-wilayah Perkampungan Kupat Kumis Itu kan ada wilayah Ada kelompok-kelompok komunitas pendamping Pak Ahok lebih senang menggunakan Pentara atau polisi Baik Mas Rizal Tapi jika kemudian pemerintah Pemprov DKI Jakarta Menawarkan seperti ganti rugi yang sepadan Ataupun relokasi Di rumah susun Seperti itu Apakah kemudian Dua hal ini Bisa menjadi solusi Untuk menghindari Adanya bentrokan Dengan warga Ketika terjadi Kemudian penggusuran Seperti itu Saya rasa itu Solusi yang dipaksakan Karena misalnya Yang kasus di Kampung Pulau Kan belum setengah Pemerintah DKI Jakarta Tidak sanggup menyediakan Untuk seluruh keluarga Yang tergusur Dari Kampung Pulau Bahkan hanya setengahnya Yang bisa ditampung Di Rusunawa Begitu Dan kita juga harus ingat loh Mereka itu awalnya Punya rumah Punya kampung halaman Sekarang mereka tidak punya rumah Tidak punya kampung halaman Dan mereka menjadi orang yang Mengontrak Dan tidak punya jaminan ya Berapa lama mereka bisa tinggal Di situ Misalnya yang pindah dari Muara Baru Pluit Itu kan bernegosiasi Untuk dapat tinggal 30 tahun di Rusunawa Tapi sampai sekarang kan Tidak pernah ada kepastian Tidak ada hitam Di atas putih Bahwa itu menjadi milik mereka Mereka bisa tinggal Seperti kata Pak Ahok Tujuh turunan Ini kan problem Seolah-olah Mereka Dengan pindah dari Kampung yang disebut Kumung Direlokasi Kebangunan yang bagus Seperti apartemen Yang dikatakan Harganya mahal itu Mereka Mendapat tindakan Yang manusiawi Dari segi Kepemilikan saja Sudah tidak manusiawi Menurut saya Apalagi kalau kita Masuk lebih dalam Bahwa Mereka terterambut Bagi kultur dan budayanya Karena tiap kampung itu kan Punya kultur dan budaya Artinya dari segi Kepemilikan Pemprov seharusnya Lebih transparan Seperti itu Bagaimana Kepemilikan dari Rusun Rumah susun tersendiri Masa depan dari warga Di rumah susun itu Tapi dari segi SOP-nya sendiri Untuk penggusuran Ini nampaknya kan Pemprov DKI Belum memiliki Mungkin SOP Mengenai penggusuran Untuk menghindari Bentrokan Apakah perlu dibentuk SOP seperti itu Kemudian Disosialisasikan Agar kemudian Semua pihak Mengetahui bagaimana Kemudian sebetulnya Standar prosedur Dari penggusuran Seperti itu Saya rasa SOP-nya Ada standar operasional Prasangka Karena prasangka Maka yang dilakukan Adalah tindakan Yang beringat Yang keras Begitu itu yang saya Arusnya Standar operasionalnya Itu mengikuti Undang-undang itu loh Yang tahun 2003 Menyebutkan ya Harus negosiasi Harus jelok Itu jalannya panjang Dan bahkan Di kampung pulau kan Sedang diperjuangkan Warga kampung Ke PT UN Tapi diseruduk itu Langkah itu Pak Ahok Tidak menghargai Nah ini kan Hal-hal yang menurut saya Bukan pada Tidak adanya SOP Tapi pada karakter Bapak Gubernur kita Yang lebih senang Menempuh jalan konflik Dan selama ini Memang kita lihat Pak Ahok itu Digambarkan Dan akhirnya Masuk dalam gambaran Seperti di filmnya Fight like Ahok Begitu sih Seorang tampil Seperti seorang Jago kung fu Bahkan dia menyebut dirinya Koboy gitu Itu menurut saya Akhirnya Kita ini seperti Apa ya No man's man's gitu Seperti WMUS Begitu Mas Rizal ini artinya Pengusuran Tanpa kekerasan Di Jakarta Apakah mungkin terjadi Atau sekedar Ambisi Tanpa realisasi Seperti itu Saya pikir Hanya tinggal Di atas kertas Dan kita-cita kampanye Karena pada Kenyataannya Sampai Setelah kasus Kampung pulau Kita menganggap Pak Ahok bisa belajar Dan menimba Ilmu Serta melihat Ada solusi yang lain Tapi Kenyataannya Pada Pada Rencana pengusuran Kampung Bukit Duri Dan di daerah Cina ini Kita melihat Supaya Pak Ahok Langsung meminta Kepolisian Memimpin Ini kan sudah Memperlihatkan Cara yang akan ditempu Bukan cara manusiawi Sekali lagi Cara yang penuh konflik Dan kita Kita lelah Kota akhirnya Kehilangan akal sehat Otak waras Logikanya diganti Dengan kemarahan Dan konflik Ya baik Mas Rizal Tapi kita harapkan Pemprov DKI Jakarta Mendapatkan pelajaran Dari pengusuran Ataupun relokasi Di kampung pulau Sehingga relokasi Misalnya di bidara Cina Ataupun Bukit Duri Bisa mulai pendekatan Yang lebih persuasif Dengan dialog Mengutamakan dialog Seperti itu ya Baik Mas Rizal Terima kasih Telah bergabung bersama kami Dalam dialog Jurnal Pagi Selamat pagi Mas Rizal Pemirsa tetaplah bersama kami Jurnal Pagi akan segera kembali Sesaat lagi